Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Haja Safriyati mendorong kaum ibu dari PKK Gampung Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidi agar bisa terus berkreativitas penciptakan berbagai produk kerajinan. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung dalam rangka pembinaan dan penilaian Gampung Mawad Dahwar Rahma atau Gamawar di tempat itu pada Jumat 4 Oktober 2024. TPPKK Gampung Mane punya program unggulan lewat POKJA 2 PKK yaitu Anyem Jaro. Mereka membuat produk-produk kerajinan seperti tas dan kotak tisu berbahan pelepah ginang hingga nampan dengan bahan kulit bambu. Keberhasilan itu mendapatkan pujian dari tim penggerak PKK Aceh. Safriyati berpesan agar TPPKK Mane dapat menurunkan ilmunya tersebut kepada anak-anak muda. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bisa terjun ke sekolah untuk memberikan ilmu tentang cara membuat hasil kerajinan. Safriyati juga meminta agar POKJA 2 PKK Mane bisa membentuk kelompok usaha dan kooperasi. Dengan itu akses permodalan juga akan lebih mudah untuk diperoleh. Ketua TPPKK Mane, Darwia, melaporkan jika Gampung Mane menjalankan berbagai program PKK dengan baik. Di sini banyak potensi yang bisa ditampilkan dengan bahan hasil alam. Terbaru yang dijalankan adalah sosialisasi tentang bahaya stunting dan polio. Terkait kasus polio, Safriyati meminta agar TPPKK bisa mengajak ibu dari anak yang terdampak polio agar menyampaikan sosialisasi bahaya penyakit itu. Hal tersebut sangat baik karena bisa memunculkan kesadaran bagi ibu yang punya balita. Terkait pentingnya memberikan vaksin polio bagi anak. Terima kasih telah menonton!